Intro Yang lama, grup tank yang di pepan atas akan terus melanjutkan kontribusi positifnya. Dan ini adalah 11 pertama dari Dewa United. Karim Rossi kembali menjadi adalan di ujung tombak. Muhammad Nasir, Brian Fattari akan berduet dengan Risto Mitrefsky di jantung pertahanan. Ini dia Johannes Henrikus Older-Rickering. Pelatih berusia 59 tahun asal Belanda. Akan coba bermain lebih impresif di laga kali ini. Akan menemani kick-off kebapak pertama. Dan tendangan pemulaan telah dimulai. Bambang hari ini akan memandu jalan nyelaga dan menyapa kepada semua supporter. Baik Borneo FC fans ataupun anak dewa yang sedang menyaksikan pada Risto Mitrefsky. Risto Mitrefsky. Cukup terbuka. Bulan pertama dari Majed Osman masih di atas Mister Gawang. Umpan direct yang coba langsung dikirimkan kepada Majed Osman. Meskipun sejauh ini belum maksimal. Gawang. Nah, sembulan dari panjang ke depan. Ini dia berbahaya. Sebuah serangan balik dari Stefano. Stefano Lilivali. Ada ruang. Stefano Lilivali. Tentu jadi sebuah sinyal bahaya. Namun kesempatan Majed. Majed Osman. Gol. Rantai. Majed Osman. Mampu mencapai gol keempatnya di BMI Liga 1. Kita saksikan tempat memanjakan dari Egi. Selesaikan oleh Majed Osman dengan sangat ciamik. Penyelesaian yang dingin. Kali ini menghukum pertahanan Borneo MC. Dan membawa anak dewa unggul 1-0. Masai bola. Dengan Egi Maulana Fikri. Masih Egi. Masih dalam kotak penalti. Egi Karim Rossi. Oh. Semua kesempatan yang terbuang sia-sia. Abdurrahman sudah lakukan angkat ke dalam kotak penalti. Coba disundul oleh Agung. Stefano. Masih tinggi di atas Mister Gawang. Racing resisten yang manis dari Dewa. Kumpan. Egi di dalam kotak penalti. Egi Maulana Fikri. Masih bisa dimentahkan oleh Angga Seputro. Dewa United kali ini. Dapatkan kesempatan dari tenangan sudut. Kita saksikan. Sambil bebalik badan. Dengan menyusur tanah dari Egi Maulana Fikri. Hampir membawa Dewa United unggul. Telah dimulai pemirsa. Kembali saya mengucapkan selamat menyaksikan untuk semua sporter yang live streaming di video.com. Selanjutnya masih melebar. Masih melebar. Bayai dari Taufani. Ini dia tendangan dari Ahmad Nurhard Dianto. Tuku Brani. Pemain yang telah mencetak 4 gol. Untuk ujung pengerakan dari Matius Pato. Duel yang terjadi. Dinyatakan sebuah pelanggaran. Dan. Tuit panjang ditiup oleh Wasidwamat Kisman. Yang menandakan 3 poin berhasil diamankan oleh Dewa United. Selamat menikmati.